Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang manfaat-manfaat puasa weton Jadi, kalau pandi dengan berpuasa weton Maka akan mempunyai manfaat-manfaat yang luar biasa Seperti yang sering saya katakan Bahwa puasa weton adalah puasa mensyukuri hari kelahiran kita Makanya dengan bersyukur Maka akan ditambah oleh Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar lagi Nah, manfaat puasa weton ini Saya bagi disini menjadi tiga bagian Yang pertama adalah manfaat secara lahiriah Manfaat secara lahiriah itu adalah Yang pertama Kita akan menjadi lebih sehat Jadi, tubuh kita akan menjadi lebih sehat Kalau kita sering berpuasa weton Kemudian juga Dengan berpuasa weton Ini akan membantu Mengeluarkan racun-racun Di dalam tubuh kita Karena apa? Dibakar Dalam berpuasa tadi Kita akan dibakar Jadi Penyakit-penyakit itu juga akan Semakin hilang Peredaran darah akan semakin lancar Kemudian sel-sel Tubuh itu yang sudah semakin rusak Akan tergantikan dengan yang baru Itu manfaat secara lahiriah Kemudian yang kedua Manfaat secara batin Jadi secara batin Puasa weton itu mempunyai manfaat Yaitu mengeluarkan energi-energi negatif Dari dalam tubuh kita Yang akhirnya nanti Maka batin kita Atau mata batin kita Akan semakin terbuka Dengan begitu Kita akan semakin tambah yakin Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Kita akan semakin dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Ini manfaat secara batin Kemudian yang ketiga Adalah manfaat secara spiritual Nah secara spiritual ini mempunyai banyak manfaat Untuk kuasa weton ini Yaitu Intuisi kita akan semakin meningkat Daya kepekaan kita akan semakin meningkat Kemudian juga Ingatan kita Daya ingat kita akan semakin tajam Jadi tidak gampang pikun Kemudian yang selanjutnya adalah Pikiran kita Kalau sudah semakin tajam Semakin sehat Maka akan semakin terpusat Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah SWT Ya itu Kemudian juga Terhadap hal-hal goib ini Kita juga akan semakin peka Terhadap hal-hal yang bersifat goib Di samping itu Kita juga bisa menerawang Atau menguasai ilmu penerawangan Yang artinya kita juga bisa menerawang Masa depan kita Di samping itu Juga bisa mengetahui Masa lalu kita Ini kalau Panjenengan Betul-betul Sering menjalankan Kuasa weton Ini kehebatannya Daripada kuasa weton Kemudian di samping itu juga Bisa membangkitkan Sedulur papat kita Jadi ini adalah Daya Kekuatan kita yang tersembunyi Yang selama ini Jarang kita sadari Yaitu Sedulur papat limau pancah Ini juga akan semakin bangkit Dan semakin Menjaga hubungan Atau menjalin hubungan Dengan sedulur papat Kita ini akan semakin Baik Akan semakin Lancar Kemudian juga Dengan begitu Maka kita akan mempunyai Virasat yang Bagus Jadi virasat kita ini Akan semakin Tajang Di samping itu juga Dengan lancarnya Hubungan kita Dengan Sedulur papat Dan limau pancah Ketika ada Persoalan-persoalan Yang akan Mengganggu Kehidupan kita Maka secara Otomatis Akan Tertulak Dengan sendirinya Artinya akan mempunyai Daya tulak Balak Yang luar biasa Karena apa Sedulur papat kita Sudah bangkit Dan membantu kita Untuk menjaga kita Secara alamiah Secara otomatis Ini juga Salah satu manfaat Yang luar biasa Dari Puasa weton Kemudian juga Semakin Kuat Sukma kita Dengan berpuasa weton Sukma kita Akan semakin Kuat Dengan kuatnya Sukma kita Maka Kita akan Bisa menjalin Komunikasi Dengan Sukma agung Yaitu Sukma Yang menjadi Sumber Daripada Sukma Sukma Di seluruh Kehidupan Alam Semesta Ini Jadi Semakin kuat Sukma kita Nah Ini masalah Untuk Kelancaran Rezeki Ataupun Hajat Ataupun Keinginan Ataupun Cita-cita Panjenengan Dengan Dengan Berpuasa weton Maka Akan Bermanfaat Membuka Jalan Bagi Keinginan Keinginan Dan juga Hajat-hajat Panjenengan Jadi akan Semakin Terbuka Jalannya Artinya Semakin Lancar Dan juga Akan Menolak Energi-energi Negatif Yang akan Datang Kepada Panjenengan Artinya Akan Menghalangi Hal-hal Yang bersifat Negatif Yang akan Menghambat Cita-cita Dan Keinginan Panjenengan Ini Secara Alamnya Nah Ini Yang Luar Biasa Jadi Kalau Simbah-simbah Kita Dulu Itu Ditanya Begini Mbah Bagaimana Mbah Caranya Supaya Rezeki Saya Atau Usaha Saya Semakin Lancar Simbahnya Cukup Berbicara Begini Saja Saya Masih Ingat Waktu Itu Kamu Begini Saja Le Kamu Puasa Weton Saja Itu Minimal Tujuh Kali Berturut Yang Lebih Bagus Kalau Bisa Memang Setiap Weton Puasa Atau Puasa Simbah Kita Dulu Begitu Tidak Dijelaskan Secara Menjelentreh Secara Rinci Tidak Hanya Begitu Saja Mbah Keluarga Saya Ini Kok Ada Persoalan Istri Saya Marah Begini Atau Mungkin Istri Saya Kok Sekarang Dianu Sulit Dibilangin Sulit Mbah Cukup Dijelaskan Mbahnya Begini Saja Pes Puasa Weton Saja Kalau Bisa Pas Weton Istrimu Kamu Puasa Dipuasani Cuman Begitu Saja Cukup Sederhana Jadi Sebenarnya Untuk Semua Hajat Sebenarnya Dengan Puasa Weton Kenapa Dengan Puasa Weton Itu Tadi Hati Kita Semakin Bersih Dan Kita Semakin Yakin Kepada Kekuasaannya Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Dan Kita Akan Pandai Bersyukur Disitu Karena Hakikat Puasa Weton Memang Puasa Syukur Puasa Berterima Kasih Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Karena Di hari Kelahiran Kita Itu Tadi Kita Sudah Dicukupi Kita Sudah Disediakan Semua Kebutuhan Hidup Kita Di dunia Ini Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Luar Biasanya Puasa Weton Kemudian Juga Dengan Berpuasa Weton Ini Sebagai Dasar Kalau Kita Sudah Sering Melakukan Puasa Weton Maka Kita Pun Akan Semakin Mudah Menguasai Ilmu Ilmu Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wata'ala Ilmu Ilmu Yang Lain Ya Ilmu Lahir Ya Ilmu Bate Ya Ilmu Lahir Ya Ilmu Goib Karena Apa Pikiran Kita Jernih Intuisi Kita Tajam Hati Kita Bersih Kita Pandai Bersyukur Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Maka Maka Secara Otomatis Kita Akan Ditambah Ilmu Sendiri Akan Diberi Piwulang Sendiri Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wata'ala Lewat Cara Yang Kita Tidak Tahu Bakal Bakal Diulang Opokan Durung Mbok Ngerteni Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kita Akan Diajari Sendiri Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wata'ala Lewat Cara Cara Yang Kita Tidak Sadari Lewat Cara Cara Yang Kita Tidak Duga Lewat Cara Cara Yang Kita Tidak Ketahu Jadi Itu Tadi Manfaat Manfaat Kuasa Wata'al Jadi Seumpama Untuk Segala Hajat Panjendenan Entah Itu Tentang Kerejekian Entah Itu Tentang Keharmonisan Rumah Tangga Entah Itu Tentang Kelancaran Apa Saja Berpuasa Wata'al Solusinya Itu Bahasan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Kita Serahkan Semuanya Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Kita Memohon Ijin Dan Kuasanya Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah Mudahan Apa Yang Menjadi Keinginan Panjendenan Yang Menjadi Doa Panjendenan Yang Menjadi Hajat Panjendenan Akan Segera Dikabulkan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Mudah-mudahan Bahasan Kita Kali Ini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Bagi Sedulur-dulur Monggo Silahkan Komentar Di Kolom Komentar Sekali Lagi Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax